Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Wakil Ketua dan para Hakim Konstitusi. Yang Mulia Ketua dan anggota Dewan Etik Mahkamah Konstitusi. Yang saya hormati para pimpinan lembaga negara dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Hadir antara lain Ketua MPR, Ketua DPD, Ketua BPK, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Judisial, Menkumham, dan didampingi oleh Kepala BPHN, Kepala PPATK, dan Wakil Ketua KPK. Para Rektor dan Dekan Fakultas Hukum, para Pemimpin Redaksi Media Masa, Rekan-rekan Jurnalis, para Pemangku Ketentingan Mahkamah Konstitusi, Seluruh rakyat Indonesia dan hadirin yang berbahagia. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sidang pleno khusus Mahkamah Konstitusi, dengan agenda penyampaian laporan tahunan 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hadirin yang saya hormati. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai permohonan yang terdaftar, diperiksa dan diputus, serta pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020 tentang persidangan Mahkamah Konstitusi, penyampaian laporan tahunan dapat disampaikan dalam sidang non-judisial, yaitu melalui forum sidang pleno khusus. Untuk itu, pada hari ini, Kamis 21 Januari 2021, Mahkamah menjelaskan sidang pleno khusus dengan agenda penyampaian laporan tahun 2020. Sehubungan dengan situasi pandemi COVID-19, sidang pleno khusus ini diselenggarakan secara daring dengan mengundang mitra utama Mahkamah Konstitusi dan dapat disaksikan oleh seluruh masyarakat secara langsung melalui live streaming, baik di laman MK maupun di Youtube. Sebelum tiba pada agenda utama, mari kita saksikan bersama tayangan menegakkan supremasi konstitusi di masa pandemi. Penayangan video menegakkan supremasi konstitusi di masa pandemi. Kepada petugas, disilahkan. Kecepatan dan kecermatan Mahkamah Konstitusi juga sangat patut kita apresiasi. MK juga terus memperbaiki tata kelola dan meningkatkan pemanfaatkan layanan elektronik, guna melayani masyarakat dalam mencari keadilan. MK telah berhasil mempercepat jangka waktu penyelesaian perkara pengujian Undang-Undang dari waktu penyelesaian 101 hari kerja per perkara di 2017 menjadi rata-rata 59 hari kerja per perkara. Sepanjang tahun 2019 hingga awal 2020, MK telah menyelesaikan 122 perkara pengujian Undang-Undang. Pada saat yang sama, perluasan kerja sama di dalam maupun di luar negeri pun terus ditingkatkan. MK aktif menginisiasi dan mengkoordinir berbagai kegiatan di tingkat regional maupun di tingkat global, agar sistem hukum kita dijadikan rujukan bagi negara-negara demokrasi di berbagai penjuru dunia. Saya kira MK itu institusi hukum yang menurut banyak survei itu paling dipercaya. Paling dipercaya, paling dipercaya. Jadi keputusannya itu sangat dipercaya. Kemudian karena itu di Undang-Undang disebutkan bersifat final dan mengikat. Kalau kita lihat juga hakim-hakimnya itu seorang negarawat dari sisi macam-macam lah ya. Misalnya dari pendidikannya, minimal doktor, itu rata-rata profesor di sana itu. Jadi memang tidak ada alasan untuk meragukan? Tidak ada alasan untuk meragukan MK ya. Yang mulia Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi, bahwa kami mengetahui betapa peran daripada Mahkamah Konstitusi begitu besar dalam tata tanam bekerja dan bernegara kita ini. Telah terbukti bahwa Mahkamah Konstitusi telah membuktikan dirinya sebagai lembaga yang luar biasa, memberikan keadilan bagi masyarakat, dan hampir di setiap putusan-putusannya selalu dihormati oleh semua pihak. Tak seorang pun, tak seorang sebagai satu-satu pihak pun yang saya bisa lihat yang tidak pernah menghormati putusan mengonstitusi. Faktor seleksinya yaitu, satu pernah mengabdi kepada bangsa dan negara dengan pengabdian yang luar biasa. Lebih dari orang biasa tentu saja pengabdiannya. Sejak awal berdiri pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi bercita-cita dan berkomitmen untuk menjadi lembaga peradilan yang modern dan terpercaya. MK terus berupaya mewujudkannya, antara lain dengan membangun administrasi peradilan modern, mengedepankan prinsip transparansi, menguatkan integritas hakim dan pegawai, serta pemanfaatan teknologi informasi komunikasi. Untuk menjadi peradilan modern, disamping manajemen dan mindset modern, pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi terkini di MK merupakan kenisjayaan. Dengan memanfaatkan teknologi, dihadapkan masyarakat dan pencari keadilan semakin mudah menjangkau layanan MK. Dalam menciptakan proses dan hasil yang berkeadilan, MK menerapkan prosedur penanganan perkara yang terukur dan berkepastian. Persidangan digelar terbuka untuk umum, risalah sidang yang dapat diakses secara cepat oleh siapapun, serta salinan putusan MK yang dapat diunduh dalam laman MK, tidak lama setelah sidang pleno pengucapan putusan selesai. Seiring perkembangan teknologi dan era serba digital saat ini, untuk semakin memberikan kemudahan layanan publik, MK menyediakan layanan pendaftaran perkara secara online, MK menyediakan fasilitas video live streaming di laman MK maupun di kanal YouTube, agar publik dapat secara real-time mengikuti jalannya persidangan MK dari manapun sepanjang terkoneksi jaringan internet. Masyarakat juga dapat mengupdate perkembangan perkara melalui tracking perkara. Dalam pengembangan digitalisasi dokumen, MK bekerjasama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia, serta Badan Cyber dan Sandi Negara, BSSN, untuk mengembangkan fitur keamanan dalam digitalisasi dokumen. Selain melalui laman MK, informasi mengenai MK disediakan melalui aplikasi Click MK, yang dapat diunduh pada Google Play Store dan Apple App Store. Untuk keterbukaan informasi publik, MK menyediakan sebuah informasi publik di laman MK. Semuanya dapat diunduh secara mudah. Permohonan informasi publik juga dilayani secara online. Bahkan informasi penggunaan dan penyerapan anggaran MK dapat dimonitor secara real-time di laman MK. Berkait dengan prinsip keterbukaan, pengelolaan media sosial MK terus ditingkatkan, melalui Twitter, Facebook, Instagram, dan Youtube. Diseminasi informasi publik MK semakin intensif. Tujuannya agar publik pengguna internet semakin mudah mengetahui serba-serbi MK. Pada masa pandemi COVID ini, MK sebagai lembaga peradilan tidak boleh terhenti dalam mengawal konstitusi dan memberikan keadilan. Oleh karenanya, disamping mematuhi protokol kesehatan secara ketat, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi komunikasi menjadi kernisjayaan. Bagi proses penanganan perkara di MK, dengan begitu, hak konstisional warga negara tetap dapat diperjuangkan dan dilindungi. Selain penanganan perkara, kegiatan di luar fungsi judisial MK, seperti seminar, FGD, peningkatan pemahaman hak konstisional warga negara, BIMTEK hukum acara, rapat-rapat resmi, semua diselenggarakan menggunakan piranti berbasis teknologi terkini. Optimalisasi pemanfaatan teknologi semakin menemukan momentum, tetkala di penghujung tahun 2020 digelar Pilkada Serentak yang bersejarah. Karena pertama kali dilaksanakan di masa pandemi, di awal tahun 2021. Untuk pertama kali pula bagi MK, menjalankan kewenangan memutus perselisihan hasil Pilkada di masa pandemi COVID, suatu tantangan tersendiri untuk mengawal nilai-nilai demokrasi dalam Pilkada. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di masa pandemi ini, seluruh proses penanganan perkara, sejak pengajuan permohonan, persidangan, hingga pengujapan putusan, senantiasa mempertimbangkan protokol kesehatan. Oleh karena itu, regulasi dan sarana-parasarana yang dibutuhkan untuk penanganan perkara perselisihan hasil Pilkada dipersiapkan guna melindungi keselamatan serta kesehatan seluruh pihak. Untuk dapat menegakkan supremasi konstitusi, termasuk di masa pandemi ini, MK berpegang pada prinsip bahwa proses penanganan perkara yang menjadi kewenangan MK merupakan peristiwa publik, sehingga publik memiliki hak untuk tahu, right to know, apa yang terjadi dan dilakukan oleh MK. Publik berhak menyaksikan dan memastikan bahwa MK mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Bagi MK, keterbukaan bukan sekedar kewajiban, melainkan telah menjadi kebutuhan. Oleh sebab itu pula, seluruh informasi publik di MK bukan sekedar dibuka, melainkan juga mudah diakses dengan dukungan teknologi informasi. Sebab tanpa keterbukaan tidak akan ada keadilan, karena keterbukaan sejatinya merupakan roh dari keadilan. Di dalam prinsip keterbukaan itulah, supremasi konstitusi di masa pandemi tetap dapat ditegakkan. Terima kasih telah menonton! Pidato Penyampaian Laporan Tahunan Tahun 2020 oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya muliakan, bagi Mahkamah transparansi dan akuntabilitas kelembagaan merupakan prinsip dan nilai yang senantiasa dibangun, dikembangkan, dan diketebankan. Sebagai perwujudan prinsip dan nilai tersebut, Mahkamah merealisasikan komitmen bahwa segala aktivitas, terlebih lagi berkaitan dengan penanganan perkara yang secara konstitusional merupakan kewenangan Mahkamah, termasuk di dalamnya persidangan, disadari sepenuhnya, merupakan peristiwa publik. Oleh karena itu, seluruh informasi menyangkut penanganan perkara pada dasarnya merupakan domain publik. Ketika menjadi domain publik, maka publik memiliki hak untuk tahu mengenai apa yang terjadi, apa yang dilakukan, dan apa yang dihasilkan oleh Mahkamah. Merupakan hak publik untuk mengetahui serta memastikan bahwa hakim dan segenap aparat Mahkamah betul-betul menjalankan amanah dengan cara-cara yang adil dan dapat dipercaya. Atas dasar itu, bukan lagi sekedar sebagai kewajiban, melainkan menjadi kebutuhan Mahkamah untuk memenuhi hak publik tersebut. Sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta komitmen Mahkamah untuk memenuhi hak publik sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, laporan kinerja, terutama perihal permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus, serta pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya secara berkala, selalu disampaikan kepada masyarakat secara terbuka melalui berbagai saluran, antara lain penyediaan informasi di laman mkri.id, melalui media sosial, dan melalui buku laporan tahunan. Hadirin yang saya muliakan, sebagaimana kita ketahui dan kita alami, tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan, tahun dengan ujian nyata yang belum pernah terjadi dan belum pernah kita hadapi sebelumnya. Tidak dapat dipungkiri, pandemi COVID-19 telah memengaruhi secara signifikan situasi dan kondisi sosial, politik, budaya, dan ekonomi di hampir semua negara, termasuk negara kita tercinta. Pandemi membentangkan sketsa baru, dinamika bernegara, dan tata kelola penyelenggaraan negara. Tidak ada yang dapat menghindar dari pandemi. Tidak ada satupun aspek kehidupan yang tidak terdampak oleh pandemi. Kendatipun demikian, pandemi tidak boleh menggoyahkan khidmah kita pada nilai-nilai demokrasi dan konstitusionalisme yang selama ini telah dibangun dan dirawat. Justru sekarang ini merupakan momentum untuk menguatkan peranata dan institusi demokrasi maupun konstitusi di tengah perubahan dan kebaruan situasi. Dalam situasi pandemi ini merupakan tugas dan tanggung jawab semua pihak untuk memberikan kontribusi. merupakan kewajiban kita semua untuk turut mencari jalan terbaik menempuh jalan itu dan menunjukkan jalan terbaik itu pada semua orang. dilandasi pemikiran itu di tengah pandemi ini mahkamah mengambil peran dan tanggung jawab sesuai koridor kemenangannya agar perjuangan dan harapan bagi tegaknya konstitusi tegaknya keadilan dan terlindunginya hak konstitusional warga negara tidak boleh terhenti. Mahkamah sadar sebetulnya bahwa perubahan telah sedang dan akan terus terjadi seiring pandemi ini. Maka dibutuhkan kecerdasan untuk menghadapinya sebab pada dasarnya makna dan esensi kecerdasan ialah kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan. Untuk itulah mahkamah ditantang dan dituntut untuk lebih adaptif lebih proaktif lebih progresif dan lebih inovatif dalam menjalankan kewenangannya. hadirin yang saya muliakan pada masa pandemi COVID-19 ini penggunaan piranti kerja pendukung berbasis teknologi informasi komunikasi modern terkini bukan lagi sebagai pilihan melainkan telah menjadi yang utama mendukung visi mahkamah untuk menjadi peradilan konstitusi yang modern dan terpercaya. Selama pandemi proses penanganan perkara termasuk persidangan dilakukan dengan mengedepankan perangkat berbasis elektronik dan digital. permohonan dapat diajukan secara online melalui aplikasi yang disediakan persidangan pun dilaksanakan secara online atau daring maksudnya majelis hakim konstitusi berada di ruang sidang mahkamah sementara para pihak diperkenankan hadir secara online dari lokasi masing-masing. Pada saat yang sama publik tetap dapat mengakses persidangan melalui live streaming. Langkah-langkah demikian diambil berlandaskan setidaknya oleh dua hal. Pertama MK memosifikan layanan dan tata kelola lembaga peradilan terutama memudahkan para pencari keadilan dan publik pada umumnya untuk mengakses mahkamah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara. Kedua demi menegakkan protokol kesehatan untuk meminimalisir penyebaran dan penularan COVID-19. Bagi mahkamah kesehatan dan keselamatan semua pihak merupakan hal utama yang paling dikedepankan. Hal ini persis seperti yang dinyatakan Cicero filsuf berkebangsaan Italia salus populi suprema lex esto. Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara. Hadirin yang saya muliakan dalam kesempatan ini saya akan mengukakan hal-hal yang telah dilakukan dan dicapai mahkamah pada tahun 2020 baik pada aspek peradilan maupun pada aspek non-peradilan. Hal pertama pada aspek peradilan sebagai core business mahkamah. Saya terlebih dulu menyampaikan kepada seluruh hadirin bahwa sejak berdiri pada tahun 2003 sampai dengan Desember 2020 mahkamah meregistrasi sebanyak 3.113 perkara. Dari jumlah itu 3.063 perkara atau sebesar 98% diantaranya telah diputus. Artinya masih terdapat 50 perkara atau sebesar 2% masih dalam proses pemeriksaan. Dari jumlah 3.113 perkara sebanyak 1.430 merupakan pengujian undang-undang. 982 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. 675 perkara perselisihan hasil pemilihan umum dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Serta 26 perkara merupakan perkara sengketa kewenangan lembaga negara. Dari 3.063 putusan dilihat dari AMAR sebanyak 170 perkara dikabulkan. 215 perkara dikabulkan sebagian. 1.404 perkara ditolak. 1.018 perkara tidak dapat diterima. 62 perkara gugur. 182 perkara ditarik kembali. Dan 12 perkara dinyatakan tidak berwenang. Untuk tahun 2020 mahkamah meregistrasi 109 perkara pengujian undang-undang. Jumlah tersebut lebih banyak dibanding tahun 2019 yakni hanya sebanyak 85 perkara. Secara keseluruhan jumlah perkara pengujian undang-undang yang ditangani mahkamah dalam kurun waktu tahun 2020 sebanyak 139 perkara. Rinciannya 109 perkara diregistrasi pada tahun 2020 ditambah dengan 30 perkara yang belum selesai hingga akhir tahun 2019 yang lalu. Sebanyak 89 perkara telah diputus. Artinya mahkamah telah menyelesaikan 64,02 persen perkara. Sedangkan 50 perkara atau sebesar 35,98 persen masih dalam proses pemeriksaan. Dari 89 putusan jika dilihat dari amarnya 3 perkara dikabulkan 27 ditolak 45 tidak dapat diterima dan 14 perkara ditarik kembali. Untuk menangani dan memutus perkara pada tahun 2020 mahkamah menggelar sebanyak 834 persidangan yang terdiri dari Rapat Permusawaratan Hakim atau RPH sidang panel dan sidang pleno. Secara leberinci RPH diselenggarakan 281 kali sidang panel dilaksanakan 225 kali terdiri dari 117 kali sidang pemeriksaan pendahuluan dan 108 kali sidang perbaikan permohonan. Sidang pleno digelar 328 kali terdiri dari 239 kali pemeriksaan persidangan dan 89 kali sidang pengucapan putusan dan ketetapan. Hal menarik untuk dikemukakan, mahkamah mencatat rata-rata waktu penyelesaian perkara selama 82 hari kerja atau selaras atau setara 3,9 bulan berperkara. Jika dilihat dari hari kalender, jangka waktu 82 hari kerja linear dengan 122 hari kalender. Secara faktual, jangka waktu tersebut lebih cepat dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2019, mahkamah membutuhkan waktu 93 hari kerja atau setara 4,4 bulan berperkara. Catatan itu menunjukkan secara jelas kinerja mahkamah yang semakin meningkat. Berarti pula komitmen mahkamah untuk semakin mempercepat penyelesaian perkara kembali dapat diwujudkan. Berkenaan dengan jumlah undang-undang yang diuji, selama kurun waktu tahun 2020, mahkamah menguji sebanyak 60 undang-undang. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 hanya sebanyak 51 undang-undang. Dari sebanyak 60 undang-undang yang dimohonkan pengujian, terdapat sejumlah undang-undang dengan frekuensi pengujian terbanyak, yaitu 1 undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang dimohonkan pengujian sebanyak 9 kali 2 undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja diuji sebanyak 6 kali saya ulangi sebanyak 8 kali 3 undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati dan wali kota menjadi undang-undang diuji sebanyak 6 kali 4 undang-undang nomor 7 tahun tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara masing-masing diuji sebanyak 5 kali hadirin yang saya muliakan melengkapi laporan pada aspek peradilan perlu disampaikan prihal peran mahkamah sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sesuai dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 pada pertengahan Desember 2020 menyusul penetapan dan diumumkannya perolehan hasil suara oleh penyelenggara pilkada mahkamah telah menerima sebanyak 136 permohonan dari jumlah tersebut sebanyak 76 permohonan permohonan atau 55,8% dilakukan secara online dan sebanyak 60 permohonan atau 44,2% diajukan secara langsung atau offline dari sebanyak 136 permohonan 7 permohonan merupakan perkara perselesihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur 115 permohonan perselesihan hasil pemilihan bupati wakil bupati dan 14 permohonan perselesihan wali kota dan wakil wali kota pada 18 januari 2021 yang lalu makamah hanya meregistrasi sebanyak 132 permohonan karena satu permohonan ditarik kembali sebelum perbaikan dan kelengkapan permohonan serta tiga permohonan merupakan permohonan ganda dengan demikian 132 permohonan tersebut secara resmi telah menjadi perkara sehingga wajib untuk diproses pada tahapan selanjutnya sesuai dengan tahapan sidang pendahuluan akan digelar mulai selasa 26 januari 2020 berdasarkan ketentuan mahkamah harus menyelesaikan dan memutus seluruh perkara perselisian hasil pemilihan kepala daerah paling lama 40 hari kerja sejak diregistrasi artinya paling lama pada 24 Maret 2021 seluruh perkara perselisian hasil pilkada sudah harus diputus bagi mahkamah menangani perkara perselisian hasil pilkada telah dilakukan sejak lebih dari satu dasar warsasilan mahkamah sudah punya pengalaman namun kali ini berbeda ini menjadi kali pertama bagi mahkamah penanganan perselisian hasil pilkada dilakukan di masa pandemi sudah barang tentu akan timbul tantangan tantangan tersendiri betapapun mahkamah telah bersiap memberikan proses dan hasil terbaik doa dan dukungan dari para hadirin serta seluruh pihak senantiasa dimohonkan agar segalanya berjalan lancar sesuai dengan harapan hal kedua yang ingin dikemukakan ialah mengenai apa yang telah dilakukan mahkamah pada aspek non-peradilan yang dalam hal ini didukung dikelola dan dilaksanakan oleh segenap jajaran kepaniteraan dan sekretariat jenderal mahkamah konstitusi untuk diketahui dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan undang-undang mahkamah konstitusi mahkamah didukung oleh sebuah kepaniteraan dan sebuah sekretariat jenderal pengaturannya ditegaskan dalam peraturan presiden nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 49 tahun 2012 tentang kepaniteraan dan sekretariat jenderal mahkamah konstitusi menurut ketentuan tersebut kepaniteraan menjalankan tugas teknis administrasi peradilan sementara sekretariat jenderal menjalankan tugas teknis administratif selaku ketua saya dan seluruh hakim konstitusi mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada sekretaris jenderal dan panitra beserta seluruh jajarannya atas dukungan kinerja yang sangat baik kinerja mahkamah dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya tidak seoptimal sekarang sekiranya tanpa disertai dukungan kinerja terbaik kami para hakim konstitusi meyakini sepenuhnya bahwa seluruh jajaran kepanitraan dan sekretariat jenderal akan terus melanjutkan pengabdian terbaik semakin profesional dengan iringan integritas dan dedikasi yang tinggi berkat komitmen sinergitas kerja keras dan kerja cerdas seluruh komponen dan tentu saja dukungan seluruh pemangku kepentingan mahkamah dapat melaksanakan seluruh program dan kegiatan pada tahun 2020 dengan sebaik-baiknya program dan kegiatan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara penguatan organisasi dan kelembagaan penelitian dan pengkajian kerjasama dalam dan luar negeri peningkatan strategi diseminasi secara masif informasi mengenai mahkamah reformasi birokrasi penguatan budaya anti-korupsi penataan arsib digital alhamdulillah seluruhnya dapat dilaksanakan selaras dengan tujuan dan perencanaan yang telah ditetapkan hadirin yang saya muliakan pada 2020 pagu anggaran mahkamah sebesar 246 miliar 215 juta 842 rupiah dengan rincian untuk dua program yaitu program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar 149 miliar 238 juta 30 ribu rupiah serta program penanganan perkara konstitusi dan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara sebesar 96 miliar 977 juta 812 ribu rupiah menyusul dinamika penganggaran yang beberapa kali terjadi pada akhirnya anggaran mahkamah ditetapkan sebesar 222 miliar 388 juta 424 ribu rupiah anggaran tersebut untuk melaksanakan masing-masing satu program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar 138 miliar 580 juta 909 ribu rupiah dan dua program penanganan perkara konstitusi dan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara sebesar 83 miliar 800 juta 515 ribu rupiah anggaran pada program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dialokasikan pada tiga area utama yaitu infrastructure building capacity building dan organizational building dalam area pembangunan infrastruktur selain digunakan untuk melakukan optimalisasi dan peremajaan peralatan ruang sidang terutama perangkat teknologi modern mahkamah juga melakukan renovasi gedung dua mahkamah konstitusi yang akan digunakan sebagai perasarana pendukung dalam penanganan perkara perselisihan hasil pilkada tahun 2020 2021 untuk area capacity building anggaran difokuskan untuk peningkatan kualitas sumber daya aparatur mahkamah sementara di area organizational building anggaran dikelola untuk melanjutkan implementasi reformasi birokrasi termasuk dalam area ini ialah dukungan terhadap langkah-langkah penanganan COVID-19 di lingkungan mahkamah konstitusi dari pagu anggaran sebesar Rp222.388.424.000 sampai dengan akhir tahun 2020 realisasi anggaran sebesar Rp219.575.877.394.000 dengan demikian jumlah penyerapan anggaran tersebut equivalent dengan 98,74% penggunaan anggaran tersebut sedapat mungkin telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan umum yang baik oleh karena itu seluruhnya insyaallah dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hadirin yang saya muliakan hal yang tidak kalah penting dan menarik untuk disampaikan pada tahun 2020 kinerja mahkamah konstitusi mendapatkan pengakuan yang tercermin dalam sejumlah penghargaan yaitu satu penghargaan hasil laporan keuangan tahun 2020 dua penghargaan opini wajar tanpa pengecualian dari badan pemeriksa keuangan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut tiga anugerah keterbukaan informasi publik dari komisi informasi pusat empat pusat pendidikan Pancasila dan konstitusi menerima penghargaan sebagai unit kerja pelayanan berperadikat wilayah bebas dari korupsi WBK lima penghargaan Arsip Nasional Republik Indonesia peringkat dua memuaskan pada kategori lembaga tinggi negara lembaga setingkat kementerian lembaga non-struktural dan lembaga penyiaran publik berdasarkan hasil pengawasan tahun 2019 enam piagam penghargaan penyelamatan dan pelestarian Arsip tujuh penghargaan sebagai anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional terbaik kelima tahun 2020 kategori lembaga negara sebagaimana seringkali saya sampaikan dalam sejubah kesempatan mendapatkan penghargaan bukanlah motif dan tujuan utama Mahkamah Konstitusi sebab yang paling penting ialah konsistensi untuk melakukan kerja-kerja terbaik penuh integritas penuh dedikasi dan dilakukan semakin profesional sekiranya itu telah dilakukan penghargaan merupakan bonus yang patut disyukuri sebagai suplemen untuk semakin meningkatkan performa kinerja di tahun-tahun mendatang hadirin yang saya muliakan demikian pidato penyampaian laporan tahunan dan disampaikan dalam sidang pleno khusus yang terbuka untuk umum Mahkamah menyadari sepenuhnya kendatipun sepanjang tahun 2020 telah melakukan upaya-upaya terbaik akan tetapi sudah barang tentu masih jauh dari sempurna oleh karena itu sepanjang tahun 2020 disamping penghargaan dan pujian yang disampaikan pada saat bersamaan timbul kritik dan masukan publik kepada Mahkamah pujian dan kritikan tidak akan terhindakan keduanya bertali temali mendatangi siapapun atau lembaga apapun apalagi lembaga sebesar Mahkamah Konstitusi yang merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sehingga ketika menjatuhkan sebuah putusan tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak meminjam satu ungkapan bijak hanya ada satu cara menghindari kritik tidak melakukan apa-apa tidak menjadi apa-apa dan tidak berkata apa-apa kritik itu sungguh merupakan hal biasa bagi orang-orang yang berpikir oleh karena itu ada nilai yang telah berinternalisasi di Mahkamah Konstitusi dipuji tidak menjadikan tinggi hati dikritik akan diterima dengan hati lapang kritik justru menyembuhkan kita dari ganasnya penyakit tinggi hati dan mudah berpuas diri saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin para pimpinan lembaga negara para menteri para pemimpin media masa para jurnalis masyarakat sipil dan seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi selama ini memasuki dan menghadapi tantangan tahun 2021 kami mohonkan kembali doa dan dukungannya sehingga Mahkamah Konstitusi tetap dapat memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa dan negara mengakhiri pidato ini secara resmi saya meluncurkan buku laporan tahunan 2020 Mahkamah Konstitusi menegakkan supremasi Konstitusi di masa pandemi buku ini dapat segera diakses dan diunduh secara digital melalui mkri .id mudah-mudahan buku ini bermanfaat sekaligus mampu menjadi cermin dan refleksi nilai keterbukaan Mahkamah Konstitusi sekian dan terima kasih mohon maaf atas segala kekurangannya Bilahi Taufiq Wal-Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembacaan Doa Berkenan kita semua untuk berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing dan saya memimpin doa dengan tata cara agama Islam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Ashrafil Anbiya Ibar Mursayin Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Ajmain Allahumma Lakalham Walakal Muq La Hawla Walak Quwata Illa Billahi Al-Ali Al-Azim Ya Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang Pada hari ini kami hadir di sidang pleno khusus Mahkamah Konstitusi dengan agenda penyampaian laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 yang telah berjalan dengan lancar khidmat dan baik Kiranya Engkau Ya Allah melimpahkan berkah dan rahmat Mu atas sidang pleno khusus ini Acara ini kami selenggarakan sebagai ungkapan rasa syukur atas senikmat mu yang tidak terbilang atas capaian dan hasil-hasil pelaksanaan program Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 Dengan syukur ini kiranya engkau tambahkan nikmat disertai keberkahanmu atas segala upaya dan ikhtiar kami Penyampaian laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2020 ini sebagai rangkaian langkah introspeksi evaluasi dan refleksi kekurang sempurnaan ikhtiar kami untuk bahan dan proyeksi perbaikan dan peningkatan kinerja Mahkamah Konstitusi di tahun-tahun mendatang Ya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih atas kuasa dan kasihmu pada tahun 2020 yang lalu Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan pengujian sebanyak 61 perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Ya Allah Yang Maha Pembimbing di tahun 2021 ini Mahkamah mulai selasa 26 Januari akan memeriksa dan mengadili serta memutus perkara peselisihan hasil pemilihan kepala daerah penanganan perkara di tengah masih berlangsungnya pandemi COVID-19 ini mempunyai tantangan sendiri yang tidak ringan Ya Allah Oleh karena itu Ya Allah kami mohon limpahan nikmat kesehatan kekuatan dan pelindungan darimu lahir dan batin Ya Allah tunjukkanlah kepada kami kebenaran sesuatu dengan jelas dan berikanlah kekuatan bagi kami untuk menegakkannya dan tunjukkanlah kepada kami sesuatu yang batil dengan jelas dan tumbuhkan kekuatan kepada kami untuk menghindarinya Ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus jalan orang-orang yang engkau ridhoi bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan bukan jalan orang yang tenggelam dalam kesesatan sinarilah hati kami semua dengan cahaya petunjukmu bimbinglah selalu pikiran dan langkah kami di jalan yang engkau ridhoi Allahumma ya Allah tanamkanlah dalam diri kami kearifan dalam berpikir kecermatan dalam bertindak serta kejujuran dalam melaksanakan amanah agar mahkamah konstitusi semakin meneguhkan visi menjadi peradilan konstitusi yang modern dan terpercaya Ya Allah Tuhan yang maha pelindung di tengah wabah COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini semakin menyadarkan kami bahawa betapa lemahnya kami jika tidak ada pertolonganmu karenanya Ya Allah dengan kudrat dan iradatmu mohon engkau berkenan mengangkat wabah COVID-19 ini dari negara kami sehatkan kuatkan dan tabahkan kami dalam menghadapinya Ya Allah Tuhan yang maha pengampun dengan sifat afuun ghafurmu ampunilah dosa dan kesalahan kami kesalahan kedua orang tua kami kesalahan para pemimpin kami berkenankan doa kami Ya Allah Ya Allah jadikanlah acara penyampaian laporan tahunan mahkamah konsisi ini sebagai acara pertemuan silaturahim yang engkau limpahi rahmatmu dan jadikanlah perpisahan setelah acara ini engkau pelihara kami dari fitnah dan dosa Rabbana atina fid dunya hasanah wafil akhruti hasanah wakina azaban nar wadkhinal jannata ma'al abror ya aziz ya ghoffar ya karim ya manan ya sattar wa sallallahu ala sayyna muhammad wa ala li wa ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin amin 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 ya rabbal alamin terima kasih kepada yang mulia hakim konstitusi dokter wahiduddin adams semoga Tuhan yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa kita memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita semua hadirin yang saya muliakan demikian sidang pleno khusus terima kasih kepada para pimpinan lembaga negara para menteri kabinet Indonesia maju para rektor dan dekan fakultas hukum pemimpin redaksi media masa rekan-rekan jurnalis dan seluruh hadirin yang telah berkenan menghadiri secara daring sidang pleno khusus ini ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyelenggaraan sidang pleno khusus ini dan dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin sidang pleno khusus pada siang hari ini dinyatakan ditutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin dimohon berdiri yang mulia majelis hakim konstitusi meninggalkan ruang persidangan hadirin disilakan duduk kembali hadirin yang kami hormati demikianlah sidang pleno khusus penyampaian laporan tahunan tahun 2020 telah selesai terima kasih selamat siang selamat siang selamat siang